Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bareng suara biru disini di channel Lapak Horror ini melanjutkan kisah pengalaman horror pengalaman mistis di Gunung Selamet ini ada satu kejadian kedua kalinya yang pernah gue alamin kali ini bukan pendakian solo tapi kita ngedakinya rame-rame ya nah sebelum kita kecerita seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya dan kawan-kawan yang baru main baru nengokin baru mampir di channel Lapak Horror ini kejadian ini udah cukup lama mungkin sekitar 10 tahun yang lalu dan sebenarnya gue udah agak-agak lupa gimana tapi ya gue ceritain apa yang gue inget aja gitu waktu itu gue dikontek sama salah satu temen gue namanya Iqbal dia itu rencananya akan mendaki Gunung Selamet gitu itu dengan beberapa orang teman ya beberapa ini beberapa junior dia itu kurang lebih ada 20 orang dan Iqbal sendiri sebagai leadernya itu ngebawa 2 orang lagi jadi ada 3 orang itu yang leadernya sama ada 20 orang itu junior nah diantara 20 orang itu 18 orang diantaranya itu belum pernah naik gunung hanya 2 orang yang udah pernah naik gunung dan itu Gunung Selamet baru Gunung Selamet Iqbal ngontek gue buat ngedampingin gitu dia butuh bantuan karena ngebawa orang sebanyak itu sementara orang-orang dia itu kekurangan gak ada ya pas itu jadwalnya lagi bentrok sama ada beberapa orang yang lagi naik ke Semeru jadi terpaksa dia ngontek gue yang pas itu posisinya masih di Bandung ya buat temen akhirnya gue iain tapi dengan satu syarat gue gak mau dibebani dengan ngebawa beberapa orang gitu ya gue gak mau terlibat langsung dalam kelompok itu jadi posisi gue disitu itu sebagai tim kura-kura aja tim paling belakang gitu gue jadi tim sweeper pokoknya posisi gue selama ngedaki itu gue paling belakang itu untuk memastikan kalau semua anggota itu udah naik ke atas gitu dan selama perjalanan itu gue emang bener-bener jaga jarak ya itu dengan jarak sekitar 20-30 meter di belakang orang yang paling belakang gitu singkat cerita setelah briefing semuanya dan udah koordinasi dengan penggiat alam setempat ya kita ngambilnya jalur guci dan disana tuh ada komunitas pecinta alam gitu ada komunitas penggiat pecinta alam gitu dengan inisial depannya G gue gak mau nyebutin karena gue belum minta izin jadi gue sebutin inisialnya aja G udah setelah semua udah siap gitu kita jalan pagi kita habis hubuh kita udah jalan kesana kita mulai naik itu dari kita lewat jalur guci ya dan disini gue gak mau nyebutin secara detail jalurnya seperti apa postnya apa aja karena sejujurnya gue udah agak lupa juga udah lama gak lewat situ takutnya misal gue sebutin udah banyak perubahan dan jadinya misleading gitu dengan posisi tadi yang udah dibagi-bagi intinya gue paling belakang gitu tim kita semuanya ada 24 orang itu akhirnya kita mendaki gunung selamat di awal sebenernya gue udah punya bad feeling ya feeling buruk gitu perasaan buruk kalau bakal terjadi sesuatu kenapa? karena diantara 20 orang anggota itu gue ada satu orang yang gue kenal yang karakternya sejujurnya gue gak agak kurang cocok sama dia gitu dia sih orangnya asik baik gitu ya cuman kadang suka berlebihan agak overacting gitu nah takutnya itu dibawa ke gunung ya kemungkinan akibatnya bisa fatal gitu tapi udah lah gak apa-apa yang penting itu tadi kita udah briefing dan gue secara khusus emang ngawasin si dia itu ya si orang itu ya namanya Sam oke lah kita berangkat dan Sam ini nama Samaran bukan nama asli udah kita berangkat kesana perjalanan awalnya lancar gitu kita masih ceria-ceria aja masih seneng-seneng aja dan seperti yang gue perkirakan sebelumnya gitu si Sam itu emang keluar bener-bener keluar sifat aslinya gitu kan dia tuh kayak mau apa ya mau sok-sokan gitu jadi dari sisi omongannya itu udah tinggi banget dia ngerasa intinya paling pinter lah diantara semua anggota itu gitu dia paling pinter gitu dia sosok berani sosok gimana ya jatuhnya jadi dari omongannya pun beberapa kali keluar omongan-omongan yang sompral gitu kayak udah lah gunung ini gitu kan gunung selamat gue juga udah pernah ngedaki gitu tenang aja intinya kayak gitu ngegampangin dan ada beberapa hal sebenernya di awal yang emang gue kurang setuju sih maksudnya kayak vegetasi gitu terhadap vegetasi di jalanan gitu itu sembarangan dia main ngebabat-ngebabat aja kayak gitu terus main misal ada batu gitu tengah jalan main tendang aja kayak gitu lah terus cara dia buang air gitu ya cara dia kencing gitu itu juga termasuk sangat sembarangan gitu sebenernya gue udah negur dia gitu kan cuman entah kenapa gitu dia emang mungkin sifatnya seperti itu jadi yaudahlah yang penting kita waspada ya gue udah ngasih tau Iqbal dan kawan-kawan ini kalau misal ada kejadian terburuk nanti planningnya seperti apa dan sebelumnya gue juga udah koordinasi sama tim G itu yang di bawah itu kemungkinan kalau misal ada apa-apa kita harus take actionnya kayak gimana nah kejadiannya tuh beneran kejadian itu di gue lupa pos berapa ya yang jelas udah lumayan tinggi dan itu kondisinya tuh udah lumayan sore ya udah sekitar jam 2an udah lewat zuhur aja dan posisi di atas itu kondisinya lagi mendung gitu kita ngedaki tuh kalau gak salah itu bulan Juni ya itu udah masuk kemarau sama di pas pendakian gue solo sebelumnya itu itu kayak gitu meskipun kemarau tapi kadang ada mendung ada awan yang nutupin matahari gitu jadi suasannya tuh jadi mendung tapi biasanya sih gak turun hujan itu cuma kayak awan lewat aja jadi pas itu kita gak terlalu merhatiin itu sih kita masih santai-santai aja gitu gue masih fokus di satu orang itu yang namanya Sam gitu nah pada satu titik gitu ya kalau gak salah di pos 4 kalau gak salah udah lumayan tinggi lah disitu gue lihat kita lagi istirahat semuanya gitu kan dia tuh dia minggir ke pinggiran gitu terus dia kencing gitu dan sosokan petetang-petenteng gitu lah intinya dia tuh kencing disitu di salah satu pohon gitu ya nah udah tuh dia kencing terus dia balik lagi kan pas balik lagi gue perhatiin tuh udah dia tuh udah mulai agak sedikit berubah ya dia kok jadi agak sedikit diem gitu tapi udah semuanya baik-baik aja so far gitu ya akhirnya kita pun ngelanjutin perjalanan nah baru berapa langkah baru berapa meter lah belum ada 50 meter kita jalan naik ke atas tiba-tiba si Sam itu tuh kepleset gitu ya dia kepleset dan kakinya terkilir akhirnya dia kesusahan buat naik gitu ya dia kesakitan sih dan kalau kata orang ini yang ngelihat dia itu tadi sempat ada bunyi klak gitu di kakinya gitu nah gue kan posisinya paling belakang kan jadi gue gak ngelihat persis kejadiannya seperti apa gue emang posisinya agak jauh pokoknya intinya tugas gue tuh cuman memastikan kalau semua tim itu udah berangkat ke atas dan gue paling belakang gue selalu paling belakang kalau misal melakukan pendakian karena gak tau lah gue ngerasa lebih tenang aja gue ngelihat orang lain gitu di depan gue dan gue ngerasa gak diburu-buru juga gitu kan nah udah setelah dia terkilir gitu akhirnya tim berhenti kan kita coba turun lagi akhirnya ke tempat dataran ini yang agak lapang yang tempat kita istirahat sebelumnya kita turun disana dan gue udah ngelihat dia itu udah mukanya pucat gitu ya dari yang tadinya kesakitan dia sekarang cuman tiduran aja gue lihat mukanya udah pucat banget itu udah kayak pucat-pucat mayat gitu bibirnya udah pucat gitu kan dan badannya tuh udah kaku semua udah dingin gitu ya wah gue curiga nih takutnya ntar hipotermia atau apa gitu kan disitu gue langsung minta temen-temen dia tim kita Iqbal juga buat kayak masak air intinya kita inilah P3K lah gue takutnya ada apa-apa kejadian di atas dan kita gak sempet bawa nyampe ke bawah gitu kan jadi sebisa mungkin kita tolong dulu sambil disitu ya gue berdoa gitu kan maksudnya takutnya ada apa-apa gitu selain urusan medis ya takutnya ada hal lain yang menyebabkan dia seperti itu gitu soalnya gue ngelihat dari perbuatan dia tingkah laku dia itu emang kurang baik ya kalau di gunung itu kurang baik gitu takutnya ada yang tersinggung dia melakukan kesalahan apa gitu ya intinya gue berdoa gitu disitu ya intinya ya Allah ini ada apa gitu takutnya ada sesuatu yang kita gak tau ada sesuatu yang gak kita lihat gitu dan entah kenapa gue kan kepojokan agak menjauh dari situ kan gue coba perhatiin gitu si Sam itu dia lagi tiduran lagi dikelilingin sama temen-temennya dan entah kenapa tiba-tiba itu tuh gue ngelihat si Sam itu dia lagi dipegangin sama sosok perempuan ya dia gak pake baju sosok perempuan itu rambutnya gak terlalu panjang cuman dia badannya kurus badannya pucat semua putih banget dia tuh lagi ngejilatin si Sam mukanya kepalanya gitu kepalanya dilus-elus terus sambil dijilatin gitu mukanya dan sesekali tuh si perempuan itu tuh mulutnya tuh ngelebar gitu pengen dia tuh mau makan kepalanya si Sam gitu tapi dimakan terus dikeluarin lagi gitu kayak dikulum gitu terus dikeluarin lagi terus habis itu dijilatin kayak gitu itu tuh bener-bener sesuatu yang horror banget dan itu menjijikan banget dan ternyata bukan cuman gue yang lihat ada temannya Iqbal namanya Rizki dia juga matanya agak sensitif gitu kan dan dia ngelihat sosok yang serupa ngelakuin itu gitu dan si Rizki itu kan dia lebih maksudnya dia pinter gitu kan dia tau lah kayak gitu-gitu daripada gue gue gak tau sama sekali gitu kan kalau misalnya ada apa-apa ya gue gak tau gue cuman berdoa aja gitu nah dia tuh tau ilmunya buat nanggulangin yang kayak gitu-gitu entahlah lah dia tuh gue gak tau ya dia melakukan satu ritual tertentu dia berdoa segala macem intinya kayak diobatin gitu dan pas itu gue udah ini ya karena gue udah shock juga ngeliat sosok yang kayak gitu akhirnya gue udah gak terlalu merhatiin si sosok itu gue fokus di sumnya aja yang penting gue udah tau kondisinya seperti itu dan pas kejadian itu tuh yang bikin serem lagi itu tuh kita tuh nyium bau orang mati ya bau wangi-wangi kembang gitu tuh itu tuh nyengat banget dan semua orang yang ada disitu itu nyium itu gitu dan itu akhirnya bikin suasana jadi lebih panik gitu kan apalagi disana tuh ada beberapa cewek gitu ya mungkin akan lebih lemah ya dalam hal ini ya mungkin akan lebih takut gitu mereka jadi kayak gitu ketakutan udah mulai pada pucat wah ini nanti efek domino nih ngeri kan takutnya udah akhirnya gue fokus ngehandle yang junior-junior itu gue tenangin gitu kan gue hibur gimana caranya supaya inilah jadi ya gue bilang intinya kayak gini tuh biasa di gunung gitu kan yang namanya bau-bauan kayak gitu kan bisa aja dari bawah ke bawah angin intinya kayak gitulah sebenarnya sesuatu yang gak make sense tapi gue sampein intinya buat nenangin mereka gitu nah akhirnya itu si sam itu tadi kan lagi diobatin sama Rizky kan gue gak tau ya kalau gue ngeliat si Rizky sih kayaknya dia berat banget ya karena gue liat dia nyampe berkeringat gitu dan sekitar mungkin sekitar 15 menit ya setelah itu alhamdulillahnya bau wangian itu tuh udah hilang semuanya dan dari tadi emang gue udah gak merahatin yang sosok itu ya gue liat lagi si samnya itu udah udah gak ada ya udah gak ada sosok itu udah bersih dan gue perhatiin mukanya udah gak terlalu pucat udah mulai merah lagi gitu cuman gue liat si Rizky emang udah ngos-ngosan gitu ya akhirnya si sam tuh sadar dan kita coba papa gitu kan dan dia akhirnya kembali bisa berjalan tapi itu tadi kakinya tuh pincang dan pendakian hari itu tuh harus berakhir karena kita harus turun ya kita gak mau ngambil bersiko dan gue juga gak mau ngebawa orang sendirian ke bawah gue gak mau juga dan itu yang 19 orang harus ke atas dengan cuman 3 orang yang mereka juga gak sanggup gitu kan takutnya takutnya nanti ada kejadian yang lebih parah akhirnya kita putusin pendakian itu kita pending dulu dan kita turun sore itu juga dan kita sampai bawah itu tuh udah lewat mahrib ya udah gelap banget dengan ya jalan yang pelan-pelan karena kita harus ngebawa orang sakit gitu kan Alhamdulillah semuanya itu beres semuanya selamat gitu meskipun ada insiden seperti itu nah itu tadi mungkin pesan juga buat kawan-kawan ya terutama adik-adik gitu yang baru melakukan pendakian gunung yang mungkin sekitar baru 5 tahun kebelakang gitu atau mungkin baru 1, 2, 3 gunung gitu itu tadi yang namanya etika di gunung itu harus tetap dijaga gitu sama kalau bisa sih gini bedanya pendaki dulu sama pendaki sekarang ya tapi ini gak bisa diambil kesimpulan begini gak juga tergantung orangnya juga jadi yang gue tau kalau pendaki dulu itu tuh biasanya ya cenderung gitu itu kan dari mapala gitu kan dimana mapala-mapala itu kan udah ada ilmunya udah dibekali ilmu antara lain kayak navigasi darat segala macem gitu petak kompas kayak gitu mereka udah tau dan mereka di gunung itu boleh dibilang mereka lebih siap lah dibandingin maksudnya pendaki-pendaki sekarang yang hanya ikut tren aja cuman ngikut-ngikut mereka mendaki cuman buat eksistensi gitu nah itu tuh sebenarnya sangat riskan sekali gitu ya sama kayak si Sam ini dia juga kayak gitu mendaki sebenarnya yang dia cari itu cuman eksistensi ya dia pengen cuman dapet pengakuan di depan orang-orang dia terlihat strong gitu tapi itu tadi impactnya jadi balik lagi ke dia dan kita orang-orang sekitarnya juga dapet imbasnya gitu jadi ikut direpotkan nah itu tadi lah kalau mau jadi pendaki jangan jadi pendaki yang repotkan orang lain terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin udah mau nonton video ini selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan sekali lagi terima kasih gue mohon maaf misal ada salah-salah kata yang gue sengaja ataupun gak sengaja mohon dimaafkan sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax